Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ferry tokoh aktivis senior HMI Tapi beliau biasa berkomunikasi dengan siapapun Dengan berbagai kelompok Dan kelamboyannya Bang Ferry itu sangat mempengaruhi kegagalan beliau Jadi Bang Ferry bisa berkomunikasi dengan lintas kelompok Dan wafatnya Bang Ferry tentu adalah kehilangan Terutama bagi dunia politik Indonesia Kemudian aktivisme Indonesia Bang Ferry punya komitmen tinggi terhadap dialog antar kelompok Selalu tunjukkan Bang Ferry Itu tadi saya sebutkan Paling menonjol dari Bang Ferry Kelamboyan bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan siapapun Bahkan saya punya pengalaman dengan Bang Ferry Bang Ferry itu selalu ringan menanggapi isu Dulu ketika bareng saya uju koordinator juru bicara Prabowo Sandi Beliau salah satu tim Beliau kemudian dulu dimasukkan kepada salah satu tokoh pendukung Prabowo Sandi yang paling tajir Disebut beliau punya konsesi tambang Itu oleh satu media Kami selalu ketawa Bang Ferry selalu bilang Gue gimana caranya gue paling tajir Jadi suka bercanda Bang Ferry Bahkan asal ketemu dengan saya itu Akhirnya saya selalu bilang Wih orang paling tajir Kemudian dia selalu balas dengan ringan Dia gue paling tajir Di lokok aja gue minta pada lo dengan lo ya Jadi Bang Ferry itu selalu menanggapi Setiap isu yang menerpa beliau Setiap isu yang menerpa siapapun itu dengan ringan Jadi beliau matang sebagai politisi Terima kasih telah menonton